Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan Aku tahu di setiap beban kesedihan ada berkat yang dikirim dari Tuhan Menderita habis-habisan tanpa kehilangan harapan Saudaraku yang terkasih, apakah Anda sedang dalam penderitaan Atau menghadapi berbagai macam kesulitan, berkesusahan, berbeban berat, sehingga berputus asa Marilah kita lihat penderitaan dan kesulitan yang dialami Rasul Paulus dalam kehidupan dan pelayanannya Demikianlah pernyataan Paulus dalam suratnya kepada Jemaah di Korintus Pelayan-pelayan Kristus kah mereka? Kedengarannya seperti saya sudah hilang akal Tetapi saya memang pelayan yang lebih baik dari mereka semuanya Saya bekerja lebih keras Saya lebih sering dimasukkan ke dalam penjara Saya lebih banyak disiksa dan sering hampir mati Sudah lima kali saya disiksa oleh orang Yaudi dengan pukulan cambuk 39 kali Tiga kali saya dicampuk oleh orang-orang Roma Pernah pula saya dilempari dengan batu Tiga kali saya mengalami karam kapal di laut Dan sekali saya terapung-apung di laut selama 24 jam Banyak kali saya mengadakan perjalanan yang berbahaya Diancam bahaya banjir Bahaya perampok Bahaya dari pihak Yaudi maupun dari pihak bukan Yaudi Bahaya di dalam kota Bahaya di luar kota Bahaya di laut Dan bahaya dari orang-orang yang mengembukakan diri sebagai saudara Kristen Padahal bukan Saya membanting tulang dan berjuang setengah mati Sering tidak tidur Tidak makan Tidak minum Banyak kali terlantar dalam keadaan lapar Kedinginan karena kurang pakaian Dan tidak mempunyai tempat tinggal Di samping semuanya itu Setiap hari saya cemas juga akan keadaan semua jemaat Bila ada yang lemah Saya pun turut merasa lemah juga Bila ada yang jatuh ke dalam dosa Hati saya turut hancur Nah Kalau saya harus membanggakan sesuatu Maka saya membanggakan hal-hal yang menunjukkan kelemahan saya Sudaraku yang terkasih Tidak mudah mengalami penderitaan Dan kesulitan Tanpa kehilangan pengharapan Lebih mudah bagi kita untuk mengeluh Dan melihat penderitaan Sebagai nasib buruk yang harus kita terima Bagaimanakah cara Rasul Paulus Menikapi penderitaan Dan kesulitan yang menimpanya Dengan tetap berpengharapan Mengapa Rasul Paulus tidak mengeluh dan tidak tawar hati Dalam penderitaan dan kesulitan yang datang bertubi-tubi Tidak ada habisnya itu Sudaraku yang terkasih Rasul Paulus melihat dengan perspektif kekekalan Ia memandang ke masa depan Fokus kepada hal yang akan diterimanya kelak Meskipun harus mengalami banyak penderitaan Dan berbagai macam kesulitan Rasul Paulus menerimanya dengan rela Ia mempunyai keyakinan Bahwa penderitaan dan kesulitan yang ia alami Mengerjakan kebaikan bagi hidup dan masa depannya Demikianlah pernyataan Rasul Paulus Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebih segala-galanya Jauh lebih besar daripada penderitaan kami Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Saudaraku yang terkasih Meskipun kita menderita dan menghadapi berbagai macam kesulitan Kita tetap berpengharapan dan tidak berputus asa Karena kita mempunyai keyakinan Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia Tetap semangat merayakan kehidupan Karena dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada kita Kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya